Matahari esok pagi jilid 22. Pada saat yang bersamaan, Pamot pun sedang berdiri tegak dengan wajah yang tegang mendengarkan penjelasan dari pemimpin kelompoknya. Sinuhun Sultan Agung sudah memutuskan, bahwa kita akan segera berangkat berkata pemimpin kelompok itu, kita tidak akan menunda waktu lagi. Malam ini kalian harus sudah selesai berkemas. Besok di saat fajar menyingsing kita akan meninggalkan alun-alun Mataram. Semua orang di dalam kelompok itu menjadi berdebar-debar. Dan mereka mendengar penjelasan lebih lanjut, kita akan singgah di kota-kota di sepanjang pesisir utara. Tidak seorang pun yang bergerak. Tetapi hampir setiap orang bertanya di dalam hatinya, apakah pasukan ini kelak juga akan menyerang betawi lewat lautan seperti pasukan Mataram hampir setahun yang lalu? Tetapi pemimpin kelompoknya menjelaskan, kita harus berusaha untuk tidak mengulangi kesalahan dari pasukan yang gagal itu. Perjalanan lewat laut tidak dapat diperhitungkan waktunya dengan tepat. Mungkin kalian pernah mendengar, bahwa pasukan penggempur Mataram telah berhasil memasuki benteng musuh di Betawi dengan berbagai kera. Ada yang menyamar sebagai pedagang ternak, ada yang menyamar sebagai pedagang sayur-sayuran, dan kera-kera yang lain. Di saat yang telah ditentukan, mereka telah berhasil menghancurkan sebagian besar dari isi benteng itu. Bahkan mereka telah berhasil membuka pintu benteng. Tetapi pasukan yang harus datang kemudian, memasuki benteng itu, ternyata terlambat. Bukan kesalahan mereka. Bukan karena tidak menepati tugas mereka, tetapi unsur angin dan keadaan cuaca berpengaruh pula. Sehingga perjuangan itu diakhiri dengan peristiwa yang tidak kita harapkan bersama. Pasukan penggempur itu akhirnya habis, gugur di dalam perjuangan mereka sebelum induk pasukan datang. Dan perjuangan mengusir orang asing setahun yang lalu itu pun gagal pemimpin kelompok itu berhenti sejenak, lalu, sekarang kita tidak akan datang ke Betawi melalui laut. Meskipun Kera itu benar-benar telah mengejutkan musuh, karena mereka sama sekali tidak menyangka bahwa kekuatan Laut Mataram dapat dibanggakan. Tetapi kali ini kita akan berjalan melalui daratan. Semua orang di dalam pasukan itu mengangguk-anggukan kepala. Mereka sadar bahwa perjalanan itu adalah perjalanan yang sangat berat. Jarak yang harus mereka tempuh adalah jarak yang sangat jauh. Namun tekat yang membara terbayang di wajah setiap orang. Setiap orang yang ada di dalam pasukan yang harus sudah siap sebelum fajar. Di dalam pasukan itu terdapat prajurit-prajurit Mataram dan anak-anak muda yang sudah mendapat tempaan lahir dan batin untuk menghadapi tugas yang terlampau berat itu. Demikianlah dengan nyala tekat yang berkobar-kobar di dalam setiap dada, maka Mataram pun telah mulai dengan perjuangannya kembali untuk mengusir orang-orang asing yang telah berani menjamah bumi tercinta. Betapapun kegagalan pernah dialami oleh Sinuhun Sultan Agung, tetapi hasrat untuk tetap berdiri tanpa sentuhan tangan-tangan asing itu masih tetap menyala di dadanya. Bukan hanya di dalam dada Sinuhun Sultan Agung sendiri, tetapi juga di setiap dada para pemimpin pemerintahan, pemimpin keperajuritan dari yang paling tinggi sampai yang paling rendah dan bahkan di seluruh hati nurani rakyat. Ketika semua persiapan sudah selesai, maka seluruh pasukan yang akan berangkat ke Betawi itu pun berkumpul di alun-alun. Hampir semua penghuni kota yang mendengar berita keberangkatan pasukan itu, memerlukan keluar dari rumah-rumah mereka dan pergi ke alun-alun untuk melihat, betapa pasukan Mataram yang kuat telah siap untuk melakukan tugasnya yang berat. Di dalam keremangan Fajar, alun-alun Mataram telah berubah menjadi lautan tajamnya senjata. Ujung-ujung tombak mencuat seperti daun ilalang yang tumbuh memenuhi bagian terbesar dari seluruh alun-alun. Sedang mereka yang bersenjatakan pedang pun, telah menarik senjata mereka dan mengacu-acukannya. Bahkan sebagian dari mereka telah menyentuh perisai-perisai mereka dengan daun-daun pedang, membuat tiramai yang khusus. Semakin lama menjadi semakin cepat, seperti anak-anak bermain kotakan. Tetapi semua suara itu pun tiba-tiba terhenti. Alun-alun yang penuh dengan manusia itu seakan-akan menjadi sepi, sesepi tanah pekuburan. Yang terdengar kemudian adalah suara gamelan yang meneriakan tekat perjuangan yang meledak-meledak, mengiringi hadirnya Sinuhun Sultan Agung. Dengan dada tengadah Sinuhun Sultan Agung naik ke panggung yang sudah disediakan. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun dipandanginya seluruh pasukannya. Sentuhan matanya seakan-akan telah menumbuhkan kekuatan baru di dalam diri setiap prajurit dan anak-anak muda yang telah bersiap untuk pergi ke medan itu. Sejenak kemudian pemimpin tertinggi pasukan Matarampu naik pula ke panggung, untuk menerima sifat kandel, sebuah pusaka yang berupa tombak sebagai lambang kepercayaan Sinuhun Sultan Agung kepada pasukannya. Aku seratakan Kiai Janur bersama pasukan ini hanya itulah yang diucapkan oleh Sultan Agung. Pemimpin tertinggi pasukan itu pun menyembah. Kemudian dia terimanya tombak pusaka itu. Kiai Janur, yang sudah tidak berurangka lagi sebagai pertanda kesiagaan pasukan Matarampu untuk bertempur di setiap saat. Sejenak kemudian maka pasukan itu pun mulai bergerak. Di paling depan, adalah beberapa orang terpilih berjalan mendahului pasukan. Kemudian iring-iringan panji-panji dan umbul-umbul, rontek dan tanda-tanda kebenaran yang lain. Di belakang tanda-tanda kebesaran itu, seperangkat gamelan yang dipanggul oleh petugas-petugas yang khusus, bergantungan pada tali-tali yang kuat. Para penabuh dengan pakaian keperajuritan dan senjata di lambung mengayun-ayunkan alat-alat pemukul mereka dengan penuh gairah, sehingga bunyinya pun telah menumbuhkan pengaruh bagi seluruh pasukan. Sentuhan bunyi gamelan itu telah menambah gairah perjuangan yang memang sudah berkobar di dalam setiap dada. Namun demikian, ada juga satu-dua orang yang berdiri di pinggir-pinggir jalan, menyaksikan keberangkatan pasukan itu dengan air matu yang berlinang-linang. Anak-anak mereka, dan mungkin juga suami-suami mereka, berada di dalam pasukan itu. Seorang ibu yang tidak dapat menahan perasaannya, bergantung pada pundak saudara laki-lakinya. Air matanya yang menitik, telah membasahi baju saudaranya itu. Jangan menangis. Perempuan itu mengangguk-anggukan kepalanya. Tetapi air matanya masih juga menitik terus. Bahkan kemudian di sela-sela isaknya ia berkata, setahun yang lalu ayahnya telah gugur. Sekarang anak itu pergi ke tujuan yang sama. Tetapi nasib anak itu berlainan dengan nasib ayahnya. Mudah-mudahan. Kau harus berdoa, bukan saja anakmu dapat kembali dengan selamat, tetapi pasukan itu akan mendapatkan kemenangan. Perempuan itu menganggukkan kepalanya. Tuhan Maha Adil. Sekali lagi perempuan itu mengangguk-anggukan kepalanya. Namun ia masih bergumam, perang selalu menumbuhkan kesedihan. Ya, kesedihan, kecemasan dan ketakutan. Tetapi orang asing itu pun menumbuhkan berbagai macam kemungkinan yang barangkali jauh lebih buruk dari perang ini. Kalau pasukan ini berhasil mengusir mereka, maka kita akan dapat membuat pertimbangan. Berapa banyak korban yang jatuh tetapi untuk seterusnya kita tidak akan dihantui lagi oleh kekuasaan asing di bumi ini. Perempuan itu mengangguk-anggukan kepalanya pula. Kalau kita memandang peperangan ini sepotong-sepotong, maka kita akan kehilangan keseluruhan dan kebulatan kita sebagai rakyat Mataram. Kalau kau memandang dari segi gugurnya suamimu saja, tanpa memandang keseluruhan perjuangan, maka kau akan berontak, seolah-olah suamimu dikorbankan untuk tujuan yang tidak kau hayati. Tetapi kalau kau berdiri di atas penderian yang lain, cinta dan pengabdian, maka kau akan menerimanya dengan hati yang lebih lapang. Sekali lagi perempuan itu mengangguk. Tetapi bagaimanapun juga kepergian anaknya telah membuatnya bersedih dan cemas. Pengertiannya tentang peperangan dan perjuangan ini dapat bersama-sama menghuni hatinya dengan kecemasannya atas anaknya yang pergi dengan senjata di tangan. Seperti setahun yang lalu, ia melihat iring-iringan pasukan meninggalkan alun-alun ini. Ketika suaminya hilang di dalam derapnya pasukan yang semakin jauh, maka ternyata untuk selama-lamanya suaminya itu tidak lagi kembali kepadanya. Sekarang, anak laki-lakinyalah yang pergi, seakan-akan menyusul ayahnya yang telah pergi lebih dahulu. Di saat itu, di saat fajar menjadi semakin terang, di kademangan kepandak, sindang sari telah tertidur sejenak. Sekali lagi, seolah-olah tidak di dalam mimpi ia melihat ayahnya melambai-lambaikan tangannya kepadanya. Tetapi yang mengherankannya, ayahnya itu menjadi jauh lebih muda dari saat-saat keberangkatannya ke medan perang. Sindang sari menjadi termangu-mangu di dalam batas antara sadar dan tidak. Namun tiba-tiba saja ia menjerit ketika ia melihat ayahnya itu terpelanting jatuh. Ia masih sempat melihat seorang anak muda berlari-lari berusaha menolong ayahnya itu, sementara ia merasa seseorang telah menahannya agar ia tidak pingsan. Ketika tubuhnya terguncang-guncang oleh isaknya, sindang sari tersadar. Kenapa kau sari terdengar suara di sisi pembaringannya? Sindang sari segera berpaling dan membuka matanya. Ki demang berdiri dengan cemas di sampingnya. Apakah kau bermimpi buruk perlahan-lahan sindang sari bangkit? Perlahan-lahan ia menganggukan kepalanya. Kau bermimpi apa sari bertanya suaminya. Ayah desis sindang sari. Kenapa dengan ayahmu? Sindang sari pun kemudian berkisar menepi. Dibenahinya pakaiannya dan rambutnya. Kemudian jawabnya, aku melihat ayah. Ki demang mengangguk-anggukan kepalanya. Dengan singkat ia menceritakan mimpinya kepada Ki demang yang masih mengangguk-anggukan kepalanya. Tetapi sindang sari tidak mengatakan, bahwa ia masih sempat melihat seorang anak muda yang berlari-lari mencoba menolong ayahnya, meskipun ia tidak tahu apakah usaha itu berhasil atau tidak, karena ia segera tersadar. Dan apalagi mengatakan, bahwa di dalam tangkapan perasaannya, anak muda itu adalah pamot. Ah ia berdesah di dalam hatinya, aku masih selalu digoda oleh perasaan itu. Kau selalu gelisah berkata Ki demang kemudian, berusahalah menenteramkan hatimu. Sindang sari menganggukkan kepalanya. Atau barangkali kau sakit bertanya Ki demang, kau tampak terlampau pucat. Sindang sari menggelengkan kepalanya, tidak Ki demang. Aku tidak sakit. Kalau kau masih akan tidur, tidurlah. Kau perlu banyak beristirahat. Agaknya kau memang tidak sehat. Sindang sari tidak menyaut. Dipandanginya saja Ki demang yang melangkah meninggalkan biliknya. Meninggalkannya seorang diri. Sejenak sindang sari duduk termangu-mangu di tempatnya. Ketika ia memandang langit-langit, terasa olehnya bahwa Fajar sudah menjadi semakin terang. Karena itu, maka sindang sari pun kemudian berdiri. Dilipatnya selimutnya, dan dibenahinya pembaringannya. Seperti yang biasa dilakukan, sindang sari pun segera pergi ke dapur. Air yang sudah mendidih mengepul di belanga. Pembantunya selalu menunggunya, untuk membuat minuman bagi Ki demang. Sindang sari sendirilah yang selalu menuangkannya ke dalam mangkuk dan menghidangkannya di peringgitan. Kemudian seperti biasanya pula ia mengambil sapu, dan dibersihkannya ruang dalam. Kebiasaan itu memang agak lain dari kebiasaan istri Ki demang yang terdahulu. Hampir tidak pernah mereka menyentuh sapu dan apalagi bekerja di dapur. Mereka yang sudah merasa dirinya menjadi nyaya demang, menganggap bahwa tidak pantaslah bagi mereka untuk berbuat sesuatu yang dapat mengotori tangannya. Karena itulah maka tanggapan para pembantu Ki demang terhadap nyaya demang yang satu ini agak berbeda. Karena pada umumnya mereka sudah tahu cerita tentang sindang sari, maka mereka menjadi semakin iba melihatnya. Ki demang sendiri mempunyai tanggapan yang lain pula terhadap sindang sari dari istri-istrinya yang terdahulu. Memang kadang-kadang darahnya serasa mendidih sampai ke kepala, seperti yang selalu dialaminya dengan istri-istrinya yang terdahulu. Ia memang sering menjadi marah-marah tanpa sebab membanting barang-barang dan bahkan menyakiti istri-istrinya. Tetapi ia tidak dapat melakukannya terhadap sindang sari. Mula-mula ia dipengaruhi oleh sayap pergaulan ibu sindang sari. Prajurit-prajurit kawan ayah sindang sari agaknya terlampau akrab dengan keluarga istrinya, sehingga kalau ia berbuat sesuatu atas istrinya itu tanpa sebab, maka prajurit-prajurit itu tentu akan tergerak untuk berbuat sesuatu, karena mereka pun pasti akan mengetahuinya bagaimana caranya mendapatkan istrinya itu. Namun lambat laun, Ki demang melihat sesuatu yang memang lain pada istrinya yang ke-6 itu. Meskipun sindang sari pernah tinggal di kota, tetapi ia adalah seorang istri yang baik. Ia sendiri menangani pekerjaan rumah tangga dengan rajin dan tekun. Dituntunya pembantu-pembantunya untuk melakukan pekerjaan yang sebelumnya hampir tidak pernah mereka kenal. Sambil menghadapi semangkuk air panas dan beberapa potong makanan, Ki demang merenungi dirinya sendiri. Sekali ia menarik nafas dalam-dalam. Tanpa disadarinya kepalanya terangguk-angguk lemah. Hem Ki demang itu berdesah. Ia berpaling ketika ia mendengar grip pintu di ujung peringgitan. Dilihatnya sindang sari kemudian membersihkan lantai dan perabot-perabot rumah tangganya. Sayang sekali Ki demang itu seakan-akan mengeluh di dalam hati. Ketika tanpa disengaja sindang sari berpaling dan tatapan mati mereka bertemu, maka Ki demang pun segera menundukkan kepalanya, sedang sindang sari melemparkan pandangan matanya ke pintu biliknya yang terbuka. Namun dada keduanya menjadi berdebar-debar tanpa mereka ketahui sebabnya. Ki demang yang duduk di peringgitan itu pun mencoba untuk melihat ke dirinya sendiri. Beberapa kali ia sudah beristeri, tetapi ia tidak pernah menemukan kebahagiaan yang sebenarnya. Selama ini ia tidak pernah mau melihat apa yang sebenarnya telah terjadi. Karena itu, maka ia selalu melemparkan kesalahan kepada istri-istrinya dan orang-orang lain. Tiba-tiba Ki demang menghentakkan giginya. Diambilnya makanan yang terhidang dihadapannya. Disuapkannya makanan itu ke dalam mulutnya. Dan dikunyahnya makanan itu dengan tergesa-gesa, seolah-olah kesempatannya menjadi semakin tipis untuk dapat menikmatinya. Sejenak kemudian Ki demang itu pun berdiri dengan tergesa-gesa pula. Dipanggilnya sindang sari dari tempatnya, seperti anak-anak yang berteriak-teriak memanggil ibunya yang sedang berada di kebun belakang. Sindang sari terkejut mendengar Ki demang berteriak-teriak. Ia yakin bahwa Ki demang mengetahui bahwa ia ada di ruang dalam. Aku akan pergi, katanya lantang. Sindang sari memandanginya dengan heran. Namun kemudian ditenangkannya hatinya. Ia sudah melihat sikap yang tidak dimengertinya itu berpuluh-puluh kali, seperti pagi ini. Kemana Ki demang ia mencoba bertanya? Hi, kemana Ki demang membelalakan matanya, kau masih juga belum mengerti bahwa kau adalah seorang istri demang kepandat. Adalah tugasku untuk pergi berkeliling, melihat-lihat dan mengamati apa yang terjadi di seluruh kademangan ini. Tugasku tidak hanya sekedar menunggui kau, meskipun kau adalah seorang istri yang cantik. Sindang sari menelan ludahnya. Tetapi ia pun menganggukan kepalanya, baiklah Ki demang. Seharusnya kau tidak bertanya lagi. Kau harus sudah mengerti. Aku akan pergi kemana dan kapan aku harus pergi. Sindang sari menganggukan kepalanya. Tetapi ia tidak berkata apapun lagi. Dengan tergesa-gesa Ki demang pun kemudian melangkah pergi. Ia tidak menghiraukan lagi, bahwa ia telah melangkai makanan dan mangkuk minumannya sendiri. Tetapi tiba-tiba di muka pintu ia berhenti. Perlahan-lahan ia berpaling. Dipandanginya wajah Sindang sari yang pucat. Seperti bukan kehendaknya sendiri Ki demang itu berkata, Beristirahatlah sari. Jangan terlampau banyak bekerja. Bukankah kau mempunyai beberapa orang pembantu yang dapat membersihkan setiap ruangan di dalam rumah ini? Sindang sari mengangkat wajahnya. Ia merasa bahwa suaminya memang orang yang aneh. Tanpa menunggu jawaban Sindang sari Ki demang itu pun menghilang di balik pintu. Sejenak Sindang sari masih berdiri termangu-mangu. Sekali ia menarik nafas. Kemudian dia dilanjutkannya kerjanya, membersihkan ruangan dalam dan bilik-bilik di dalam rumah yang besar itu. Namun tiba-tiba Sindang sari merasa seakan-akan kepalanya berputar dan perutnya menjadi sangat mual. Hampir saja ia tidak berhasil bertahan untuk berdiri, sehingga kedua tangannya pun kemudian berpegangan pada tiang-tiang pintu. Oh, perutku desisnya. Namun demikian ia menjadi cemas. Karena itu, maka dipanggilnya seorang pembantunya yang kebetulan lewat di longkangan belakang. Kenapa Nyai pembantu itu menjadi cemas? Kepalaku pening sekali desis Sindang sari, tolong, bawa aku ke pembaringan. Dengan dipapah oleh pelayannya Nyai demang itu pun kemudian berjalan tertatih-tatih masuk ke dalam biliknya. Perlahan-lahan ia merebahkan dirinya di amben bambunya. Namun demikian perasaan mual di perutnya masih saja bergejolak. Bahkan kemudian Sindang sari tidak dapat menahannya lagi, sehingga terlontarlah dari mulutnya, hampir seluruh isi perutnya. Oh, kenapa kau Nyai, kenapa pelayannya menjadi semakin bingung? Sejenak kemudian terdengar Sindang sari berdesis, tolong, panggillah bibi tua di rumah sebelah. Baiklah Nyai sahut pelayan itu sambil dengan tergesa-gesa meninggalkan bilik Sindang sari. Kenapa kau hi bertanya kawannya yang melihatnya berlari-lari lewat pintu butulan? Nyai demang sakit. Ia muntah-muntah. Ambillah pasir dan taburkan di bawah pembaringannya. Aku akan memanggil bibi tua di rumah sebelah. Pelayan-pelayannya kemudian menjadi bingung. Beberapa orang pembantunya telah membual minuman panas, meremas kunir dan asam, sedang yang lain mengambil seonggok pasir. Berlari-lari mereka memasuki bilik Sindang sari yang masih saja berbaring sambil mengaduh tertahan-tahan. Minumlah air panas Nyai berkata salah seorang pembantunya, sedang yang lain mendesaknya, minumlah kunir dan asam sedang yang lain lagi mengusap kaki dan lengannya dengan minyak dan berambang. Sejenak kemudian maka orang tua di rumah sebelah, yang dipanggil oleh salah seorang pembantunya Nyai demang itu pun datanglah dengan tergesa-gesa pula. Ketika ia sudah berdiri di sisi pembaringan Sindang sari, maka segera dirabahnya dahinya. Kau tidak panas ngergesisnya. Perempuan tua itu pun kemudian duduk di bibir pembaringan. Katanya kepada para pembantu itu, jangan bingung. Biarlah aku yang menunggui Nyai demang. Tinggalkanlah bilik ini supaya udaranya tidak terlampau panas. Pembantu-pembantu Sindang sari itu pun kemudian seorang demi seorang melangkah pergi meninggalkan bilik itu. Namun di belakang mereka masih juga sibuk berbicara tentang Nyai demang yang tiba-tiba saja menjadi sakit. Hi, hari apakah ini bertanya salah seorang dari mereka? Kenapa yang lain ganti bertanya? Apakah sesajen di pinggir rumpun bambu peting pelung itu tidak diganti? Sudah. Akulah yang menggantinya dengan yang baru. Setiap sore aku menaruh sesajen baru di sana. Beberapa polong makanan dan secuil kemenyen. Pembantu-pembantu itu pun mengangguk-anggukan kepalanya. Namun mereka masih mencoba mencari sebab kenapanya Nyai demang tiba-tiba saja jatuh sakit. Di dalam biliknya, orang tua di rumah sebelah merabah-rabah kening Sindang sari yang memejamkan matanya. Kau memang pucat nger katanya, tapi kau tidak panas. Mungkin kau tidak sakit. Sindang sari tidak menyaut. Apakah perasaan mual ini seringkali datang? Sindang sari mengangguk. Jawabnya perlahan-lahan, ya bibi. Tetapi tidak sekeras kali ini. Orang tua itu mengangguk-angguk. Kemudian ia bertanya tentang beberapa hal mengenai Sindang sari. Mengenai keadaan tubuhnya dan kebiasaannya. Oh tiba-tiba perempuan tua itu menepuk bahu Sindang sari sambil tersenyum, jangan cemas. Jangan cemas kau tidak apa-apa nger. Namun kata-kata itu ternyata telah menghentakan dada Sindang sari. Justru kecemasannya telah melonjak sampai ke kepala, sehingga sejenak perasaan pening dan mualnya seakan-akan telah terlupakan. Apakah maksud bibi Sindang sari tidak meneruskannya? Kau mengandung nger. Kau mengandung. Tanda-tandanya telah lengkap. Dan kau sekarang sedang hidam. Oh Sindang sari menutup wajahnya dengan kedua tangannya. Bersyukurlah nger. Enam kali kidemang di kepandak ini kawin. Tetapi kaulah satu-satunya istri yang telah mengandung perempuan tua itu berhenti sejenak. Nah, apakah kau menyadari artinya? Sindang sari tidak menjawab. Tetapi gelora di dadanya menjadi semakin dasyat menghentak-hentak perasaannya. Dengan demikian kidemang tidak akan lagi kawin dan cerai hampir di setiap tahun sekali. Kau akan tetap menjadi istrinya karena kau akan dapat memberikan anak kepadanya. Tetapi, tetapi, suara Sindang sari terputus. Tetapi kenapa nger orang tua itu bertanya? Karena Sindang sari tidak menjawab, maka ia berkata terus, tenanglah hatimu. Kegembiraan yang berlebih-lebihan kadang-kadang dapat mengganggu pula. Leher Sindang sari serasa telah tercekik oleh kegelisahan. Namun ia telah berjuang sekuat tenaganya untuk menahan perasaannya. Bahkan kemudian ia mencoba untuk mengerti apa yang sebenarnya telah terjadi. Nyai demang berkata orang tua itu, kau lah yang telah mendapat karunia, menurunkan pewaris kademangan di kepandak ini. Kalau anakmu laki-laki, maka ia akan menjadi pengganti ayahnya. Tetapi kalau anakmu perempuan maka kau akan menunggu seorang anak laki-laki yang mungkin masih akan kau lahirkan. Tetapi kalau kau memang tidak mempunyai anak laki-laki, maka menantumulah kelak yang akan melakukan tugasnya sebagai seorang demang atas nama anak perempuanmu yang sulung. Sindang sari tidak menjawab. Dadanya menjadi pepat dan kepalanya menjadi semakin pening. Tidurlah berkata perempuan tua itu, jangan terlalu banyak bekerja. Tanpa sesadarnya sindang sari menganggukan kepalanya. Sepengetahuanku, kau adalah istri kidemang yang paling rajin. Yang paling pandai mengatur rumah tangga. Lihat, betapa rumah ini kini menjadi bersih dan hidup. Itulah agaknya yang membuat kidemang terlampau cinta kepadamu. Dan hanya kau lah ternyata yang akan mendapat keturunan daripadanya. Kalimat-kalimat itu rasa-rasanya bagaikan ujung semilu yang menusuk-nusuk jantung sindang sari. Tetapi ia tidak dapat memotong dan menghentikannya. Ia harus tetap membiarkan perempuan tua itu berbicara terus betapapun ia menjadi semakin tersiksa karenanya. Sudahlah nger. Tidurlah. Badanmu akan menjadi agak baik. Tetapi biarlah salah seorang pembantumu menungguimu di luar pintu. Mungkin kau memerlukannya perempuan tua itu berhenti sebentar, lalu, pada umumnya orang yang hidam menginginkan sesuatu. Jangan kau tahan. Katakanlah kepada suamimu. Suami yang baik pasti akan berusaha mendapatkan keinginan itu, supaya bayimu tidak selalu menitikan liur. Ah sindang sari berdesah. Tetapi ia tidak kuasa untuk mengatakan sesuatu. Tidurlah. Kau harus banyak tidur. Kau terlampau lelah dan mungkin kurang tidur. Perempuan tua itu menepuk bahu sindang sari. Kemudian ia berdiri sambil berkata, biarlah pembantumu menungguimu. Aku akan pulang sebentar. Aku buatkan untuk muair asam dengan gula aren. Mudah-mudahan dapat mengurangi rasa muar di perutmu. Sindang sari memandang perempuan tua itu dengan tatapan matu yang aneh. Namun perlahan-lahan ia menganggukkan kepalanya. Aku minta diri. Sebentar lagi aku akan kembali. Sekali lagi sindang sari mengangguk, dan perempuan tua itu pun segera meninggalkan bilik itu. Seorang pembantu kemudian disuruhnya duduk di muka biliknya ya demang, apabila ia memerlukan sesuatu setiap saat. Namun sepeninggal perempuan tua itu, sindang sari tidak dapat menahan diri lagi. Tangisnya pun segera meledak tanpa dapat dibendungnya lagi. Pembantunya yang duduk di muka biliknya menjadi termangu-mangu. Dijengukannya kepalanya lewat pintu yang tidak tertutup rapat, tetapi ia tidak berani menegurnya. Karena itu, maka ia pun menjadi gelisah sendiri. Dalam pada itu, perasaan sindang sari serasa telah terkoyak-koyak. Ia tidak dapat mengingkari lagi akibat yang tumbuh di dalam dirinya, karena kehilafannya yang terjadi saat itu. Tidak. Bukan salah pamat katanya di dalam hati, akulah yang paling bersalah. Tangisnya pun menjadi semakin deras mengalir. Air matanya seperti terperas dari sepasang matanya. Di kademangan ini tidak ada orang tempat ia menumpahkan kepahitan perasaan. Tidak ada ibunya, tidak ada neneknya dan tidak ada kakeknya. Yang ada di sini adalah suaminya, yang seharusnya dapat menjadi pelindungnya, pengganti orang tuanya. Tetapi sudah tentu, di dalam masalah ini ia tidak akan dapat mengadu kepadanya. Bahkan di dalam masalah-masalah yang lain pun, suaminya terasa terlampau jauh dan asing daripadanya. Karena itu, maka semuanya itu harus ditangguhkannya sendiri. Ia telah membuat kesalahan, dan kesalahan itu kini harus dipertanggungjawabkan. Seandainya ia masih berada di rumahnya sekalipun, dapatkah ia mengadukan hal itu kepada ibu, nenek dan kakeknya. Betapa pahit jalan kehidupan yang dilaluinya. Karena itu, maka sindang sari hanyalah dapat menangis dan menangis. Menyesal dan kecewa. Demikianlah yang dilakukannya sehari-hari. Ketika orang tua di sebelah datang lagi kepadanya sambil membawa semangkuk air asam ia mencoba untuk menahan tangisnya. Kenapa kau menangis orang tua itu bertanya. Tidak bibi. Aku tidak menangis. Perempuan tua itu tersenyum, kau tidak perlu menangis. Memang kegembiraan yang melonjak-lonjak di dalam hati dapat menitikan air mata. Tetapi kau harus mampu mengendalikan perasaanmu. Jangan berlebih-lebihan supaya kesehatanmu tidak terganggu. Menangis apapun sebabnya, gembira, menyesal, marah, kalau terlampau lama dapat membuat jantung menjadi berdebar-debar dan nafas menjadi sesat. Sindang sari mengangguk-anggukan kepalanya. Anggar sindang sari berkata perempuan tua itu, kau harus dapat membuat hati suamimu senang sekali. Kau dapat membuat kejutan dengan keadaanmu itu. Dengan tiba-tiba kau katakan kepadanya sesuatu yang tidak tersangka-sangka. Nah, ia akan terdiam sejenak seperti patung. Suamimu itu akan memandangmu dengan penuh keheranan. Namun ketika ia sadar akan apa yang didengarnya, maka ia pasti akan meloncat memelukmu sambil berlinang-linang. Perempuan tua itu berhenti sejenak, lalu, percayalah kepadaku. Tetapi sudah tentu kau jangan menangis. Tangismu akan dapat mengurangi gerah kegembiraannya. Sindang sari mencoba menganggukkan kepalanya betapa hambar hatinya. Nah, cobalah bayangkan betapa gembira keluarga ini. Kau akan menjadi seorang ibu muda yang cantik, dan Kiedemang akan menjadi seorang ayah selama beberapa tahun ia gagal mencobanya. Sekali lagi sindang sari mengangguk. Sekarang berkata orang tua itu, minumlah air asam ini. Mudah-mudahan dapat mengurangi perasaan mual. Sindang sari tidak membantah. Perlahan-lahan ia bangkit dan menerima mangkuk itu. Diminumnya air asam dengan gula arin itu sampai tetes yang terakhir. Sekarang, tidurlah. Jangan kau pikirkan lagi membersihkan rumah. Jangan kau pikirkan lagi kerja di dapur. Jangan kau pikirkan apapun. Kau harus beristirahat lahir dan batin selama kau ngidam. Kalau kau mempunyai keinginan, jangan kau tahan-tahan. Katakan saja kepada suamimu, ia harus mencarikannya, asal masih di dalam batas kemungkinan. Kecuali kalau kau ingin menggigit rembulan, sudah tentu, tidak akan ada seorangpun yang dapat memenuhinya. Demikianlah, maka orang tua itu pun segera minta diri pula sambil berkata, Berbahagialah kau nak, eh, Nyai Demang. Terima kasih bibi desis sindang sari. Sepeninggal orang tua itu kembali sindang sari merenungi nasibnya. Kalau Ki Demang datang, apakah yang sebaiknya dikatakan kepadanya? Oh, ia pasti akan sangat marah. Ia akan mencekik dan membunuhku. Kemudian ia akan bercerita kepada setiap orang di Kepandak, bahwa ternyata aku telah ternoda ketika aku memasuki kademangan ini. Namun akhirnya seperti di saat-saat ia tidak dapat ingkar lagi untuk menjalani hari-hari perkawinannya, maka tidak ada kemungkinan lain daripada mengatakan apa yang telah terjadi sebenarnya. Lebih baik aku sendiri yang mengatakan kepadanya daripada orang lain. Aku akan segera melihat akibat daripadanya. Kalau ia akan membunuh aku, biarlah segera dilakukannya pula. Demikianlah, maka keputusan sindang sari telah bulat. Ia harus mengatakannya kepada Ki Demang di Kepandak. Ia harus berterus terang bahwa ia telah mengandung. Mengandung anak yang didapatnya dari pamot. Dengan gelisah sindang sari menunggu Ki Demang pulang. Tetapi Ki Demang tidak juga segera pulang. Meskipun matahari kemudian telah menjadi terlampau rendah. Pelayan-pelayan Ki Demang pun menjadi gelisah pula. Kemana agaknya Ki Demang pergi. Istrinya yang di rumah tiba-tiba saja telah menjadi sakit. Ki Demang sama sekali tidak menghiraukan istrinya seperti biasanya berkata salah seorang dari mereka. Tetapi kali ini ia seharusnya bersikap lain. Istrinya kali ini adalah seorang perempuan yang baik. Seorang perempuan yang rendah hati dan cantik. Karena ia pernah tinggal di kota, maka caranya mengatur perabot rumah pun agak berbeda dengan istri-istri Ki Demang yang terdahulu, yang hanya mengerti menghitung uang dan mengucapkan makian dan umpatan. Ya, perempuan ini tidak pernah marah. Istri Ki Demang yang terdahulu, terutama yang keempat, selalu saja marah-marah. Apalagi kepada kita, kepada Ki Demang dia berani. Kalau Ki Demang berbuat kasar, ia pun berbuat kasar pula. Bahkan hampir saja ia dibunuh oleh Ki Demang yang kehilangan kesabaran. Pembantu-pembantu Ki Demang itu mengangguk-anggukan kepala mereka. Tetapi mereka hanya dapat membicarakannya di belakang. Mereka tidak akan berani mengatakannya kepada Ki Demang sendiri. Ketika para pelayan itu kemudian menyalakan lampu di segala ruangan, di sudut-sudut rumah dan di regol halaman, serta di gardu perondan, maka barulah Ki Demang berjalan, tertatih-tatih menyusuri jalan kademangan pulang ke rumahnya. Beberapa orang yang melihatnya Ki Demang tampak begitu lelah menjadi haran. Para peronda di gardu halaman rumahnya pun menjadi heran pula. Seseorang memeranikan diri untuk bertanya, dari manakah Ki Demang pergi sehari-harian sehingga tampaknya lelah sekali? Nganglang sahut Ki Demang singkat. Para peronda itu tidak berani bertanya lagi. Baru setelah Ki Demang lampau, mereka saling berbisik. Ki Demang agaknya telah mengelilingi kademangan sambil berjalan kaki. Seorang melihatnya ia berada di rumah Ki Jagabaya sahut yang lain, dan kemudian ia pergi bersama Ki Jagabaya pula. Tetapi kemudian Ki Jagabaya pulang seorang diri. Sudah lewat sedikit tengah hari. Lalu kemana saja Ki Demang pergi setelah ia berpisah dengan Ki Jagabaya? Kawannya menggelengkan kepalanya, entahlah. Sampai sesore ini ia baru kembali. Seorang anak muda yang berkumis pendek berbisik, kasehan istrinya yang muda itu. Pus, kalau Ki Demang mendengar, kau akan dipuntir kepalamu. Karena itu aku berbisik saja di telingamu. Anak muda itu berhenti sejenak. Lalu, kalau ia menjadi istri pamot, tentu keduanya tidak akan pernah berpisah. Hi, masih juga kau teruskan anak muda itu menggeleng? Sudah. Hanya sampai sekian. Para peronda itu pun kemudian terdiam. Mereka duduk di gardu sambil memandang langit yang menjadi semakin suram. Cahaya kemerah-merahan yang tersangkut di ujung batang-batang nyirp telah menjadi semakin buram, sehingga akhirnya semuanya menjadi hitam. Dengan ragu-ragu Ki Demang melangkai tangga-tangga pendapa rumahnya. Sinar lampu minyak yang terayun ayun di belai angin, membuat hatinya semakin berdebar-debar. Sejenak ia berdiri di tengah-tengah pendapa, memandangi pintu yang sudah tertutup meskipun belum terlampau rapat, seolah-olah baru pertama kali itu dilihatnya. Sekali ia menarik nafas kemudian diayunkannya kakinya melangkah menuju ke peringgitan. Gerit pintu peringgitan ternyata telah menyentuh telinga sindang sari yang sedang berbaring di pembaringannya. Suara itu serasa telah menghentai si dadanya. Yang datang itu pasti Ki Demang, ternyata dari langkah dan desir kakinya. Sindang sari serasa tidak berani berpaling dan menatap wajah Ki Demang ketika pintu biliknya terbuka. Beban dosa di hatinya kini dirasanya menjadi terlampau berat. Ingin ia menjerit sekeras-kerasnya. Tetapi ia tidak berani melakukannya. Ki Demang yang menjenguk dari balik pintu tertegun sejenak. Ia melihat seongguk pasir di bawah pembaringan sindang sari. Ketika ia melihat geledek di sisi pembaringan, hatinya menjadi berdebar-debar. Agaknya sindang sari benar-benar sakit dan muntah-muntah. Di dalam mangkuk ia masih melihat terramuan jamu yang sedikit tersisa. Apakah ke sakit sari bertanya Ki Demang sindang sari tidak segera menjawab. Ia menyadari bahwa pada suatu saat Ki Demang pasti akan mengetahuinya juga. Daripada ia mengetahui dari orang lain, maka biarlah ia sendiri yang mengatakannya. Tiba-tiba sindang sari yang selama ini dicengkam oleh kecemasan, keaguraguan dan ketakutan, kini seakan-akan menemukan suatu sikap yang mantap. Tidak ada pilihan lain daripada mengatakannya sendiri langsung kepadanya katanya di dalam hati, namun kemudian ia mencoba untuk menenangkan hatinya, tetapi tidak sekarang. Biarlah Ki Demang beristirahat, supaya hatinya menjadi agak bening. Karena sindang sari tidak segera menjawab, maka Ki Demang mengulanginya, Apakah kau sakit sari? Sindang sari mencoba bangkit dari pembaringannya. Wajahnya menjadi semakin pucat dan perutnya masih merasa mual. Tetapi ia tidak muntah-muntah lagi. Ki Demang katanya, sebaiknya Ki Demang beristirahat dahulu. Bukankah Ki Demang baru saja pulang? Agaknya Ki Demang masih lelah dan barangkali lapar. Biarlah aku sediakan makan Ki Demang lebih dahulu. Jangan bangun sari. Kalau kau memang sakit, berbaring sajalah. Biarlah orang lain menyediakan makanku. Ki Demang sama sekali tidak menyangka bahwa sindang sari justru tersenyum. Aneh sekali. Dan istrinya itu berkata, itu adalah kewajiban Ki Demang. Aku sudah tidak sakit lagi. Aku hanya sekedar pening sedikit. Ki Demang berdiri termangu-mangu. Perempuan ini memang lain dari istri-istrinya yang terdahulu. Betapapun ia tersiksa oleh kesepian, namun ia tetap berusaha bersikap manis. Silahkan Ki Demang, silahkan membersihkan diri. Mungkin Ki Demang akan mandi lebih dahulu, kemudian makan dan beristirahat sebentar. Barulah aku akan bercerita tentang diriku. Ki Demang masih tetap berdiri di tempatnya. Seperti patung ia melihat sindang sari membenahi pakaiannya dan rambutnya yang kusut. Silahkan Ki Demang berkata sindang sari seperti kepada adiknya, jangan mandi terlampau malam. Nanti Ki Demang menjadi pening. Ki Demang menarik nafas dalam-dalam. Kemudian dengan kepala tunduk ia berjalan meninggalkan bilik itu, langsung pergi ke pakiwan untuk membersihkan dirinya. Sejenak kemudian Ki Demang telah duduk di ruang dalam, di atas sebuah amben yang besar. Di hadapannya terhidang makan malamnya serta air panas semangkuk. Silahkan Ki Demang berkata sindang sari, tetapi hari ini bukan akulah yang masak, karena aku sedang sakit. Ki Demang mengangguk-anggukan kepalanya. Katanya, aku sudah biasa makan seperti ini. Laup yang dimasak oleh para pelayan. Oh sindang sari mengangguk-anggukan kepalanya, aku hanya mencoba untuk memberikan suasana baru selama ini, karena aku adalah istri Ki Demang. Oh, ya, ya. Begitulah. Maksudku, bukan karena aku lebih senang makan masakan mereka, tetapi kalau kau sedang sakit, maka sebaiknya kau beristirahat. Sindang sari tidak menjawab. Dipandanginya saja Ki Demang yang sedang mengangkat mangkuknya dan meneguknya. Digigitnya segumpal gula kelapa, dan diteguknya air hangatnya sekali lagi. Silahkan Ki Demang makan berkata sindang sari. Apakah kau tidak makan bertanya Ki Demang. Sindang sari tidak menyaut. Tiba-tiba saja bawa masakan itu seperti mengaduk isi perutnya. Betapa ia bertahan, namun seolah-olah tubuhnya telah diombang-ambingkan oleh banjir sungai Praga. Kenapa kau sari bertanya Ki Demang. Sindang sari tidak dapat menjawab. Namun karena ia tidak dapat menahan diri lagi, ia pun segera berlari masuk ke dalam biliknya. Sebelum ia meletakkan tubuhnya di pembaringannya, maka ia pun telah muntah-muntah lagi. Karena hampir sepanjang hari ia tidak mengisi perutnya sama sekali maka hanya air sajalah yang dapat dimuntahkannya. Sari sindang sari mendengar suara Ki Demang di belakangnya, kau benar-benar sakit. Berbaringlah. Ketika muab perutnya agak meredah, maka sindang sari pun kemudian duduk di pinggir pembaringannya. Tetapi perasaannya lah kini yang bergejolak dengan dasyatnya, sehingga ia tidak lagi dapat menahan diri. Air matanya mulai mengalir dan menitik satu-satu di pangkuannya. Ki Demang pun menjadi bingung karenanya. Ia tidak mengerti apa yang harus dilakukannya. Yang dapat dikatakannya hanyalah kata-kata yang paling cepat diketemukannya saja, tidurlah sari. Tetapi sindang sari menggelengkan kepalanya. Katanya, aku tidak sakit Ki Demang. Ki Demang menjadi heran, kau muntah-muntah dan pucat. Sindang sari tidak segera menyaut. Ia mencoba menilai keadaan. Apakah sudah tepat waktunya untuk mengatakan kenyataan tentang dirinya? Tanpa disadarinya air matanya menitik semakin lama semakin deras. Kau sakit berkata Ki Demang yang masih berdiri, kau sakit. Sekali lagi sindang sari menggeleng, tidak Ki Demang. Ki Demang menjadi semakin heran. Dan sindang sari berkata selanjutnya, Ki Demang, silahkan duduk. Aku ingin mengatakan sesuatu tentang diriku. Ki Demang masih terpaku di tempatnya. Dipandanginya wajah sindang sari yang pucat. Meskipun dari kedua matanya masih menitik air mata, tetapi wajah itu tampaknya menjadi bersungguh-sungguh. Sindang sari seolah-olah telah menemukan suatu kekuatan dan keberanian untuk berterus terang apapun yang akan terjadi. Ki Demang suara sindang sari gemetar, silahkan duduk. Ki Demang masih termangu-mangu. Bahkan kemudian ia berkata, tetapi, bagaimana dengan makanan di amben itu? Kalau Ki Demang belum terlampau lapar, aku persilahkan Ki Demang mendengarkan cerita aku saja dahulu. Seperti dihisap oleh sebuah pesona yang kuat, Ki Demang pun kemudian memungut sebuah dingklik kayu di sudut ruangan, dan ia pun kemudian duduk sambil menundukkan kepalanya, seperti seseorang yang akan diadili oleh sidang sesepuh padukuhan. Ki Demang berkata sindang sari yang telah menemukan dirinya sebagai suatu kenyataan, sebenarnya selama ini aku tidak mengerti, bagaimanakah tanggapan Ki Demang terhadapku? Pertanyaan itu telah mendebarkan Dada Ki Demang. Ia tidak mengerti, kenapa justru dihadapan istrinya yang sekarang ia tidak dapat berbuat seperti istri-istrinya yang dahulu. Bahkan sekali ia pernah menampar pipi istrinya, dan terhadap istrinya yang lain, ia pernah mendorongnya sehingga istrinya itu terjatuh dan kepalanya membentur tiang. Terhadap sindang sari ia tidak dapat berbuat demikian. Ia hanya dapat menghentak-hentakan kakinya dan berteriak-teriak. Kemudian pergi meninggalkan rumahnya. Seolah-olah ia ingin lari dari perasaannya sendiri yang menyiksanya. Tetapi celakanya, bahwa perasaannya itu selalu ikut, kemanapun ia pergi. Ki Demang berkata sindang sari, Menurut tanggapanku, aku adalah istri Ki Demang. Tiba-tiba Ki Demang mengangkat wajahnya yang merah padam, cukup. Bukankah kau ingin mengatakan bahwa aku terlampau banyak pergi dan meninggalkankah seorang diri dalam kesepian? Bukankah kau ingin mengulangi pertanyaanmu, apakah maksudku membawamu kemari? Apakah aku hanya sekedar akan menyiksamu? Dan kau akan mengatakan bahwa seandainya kau menjadi istri pamot, maka kau tidak akan kesepian seperti sekarang? Begitu? Jawaban sindang sari benar-benar telah mengejutkannya. Dengan dada yang seakan-akan menjadi sesak ia mendengarkan istrinya itu menjawab, Ya, begitulah. Dan aku belum pernah mendengar jawaban. Oh, gila. Gila. Itukah yang kau maksud dengan cerita tentang dirimu itu? Tetapi kini sindang sari menggeleng, sehingga Ki Demang benar-benar menjadi bingung. Bukan itu Ki Demang jawab sindang sari, ada yang lain yang ingin aku katakan. Mungkin akan mengejutkan Ki Demang, karena cerita tentang diriku itu akan lebih dalam dari pertanyaan-pertanyaan yang telah pernah aku katakan, dan kini Ki Demang telah mengulanginya. Apa maksudmu bertanya Ki Demang? Ki Demang suara sindang sari merendah. Tetapi ia sudah bertekad untuk mengatakannya, seperti pamot yang sudah bertekad bulat pula untuk pergi ke medan perang mengusir orang-orang asing yang mulai menancapkan kuku-kukunya di bumi ini. Kemudian katanya lebih lanjut, aku akan pasrah diri kepada Ki Demang. Ki Demang lah yang berhak mengadili aku, apapun yang akan Ki Demang lakukan. Ki Demang menjadi semakin heran. Titik-titik air mati sindang sari yang semula telah kering, kini membasah lagi pelupuk matanya. Ki Demang. Lebih dahulu aku mohon maaf. Aku tidak tahu, betapa besar dosaku dan betapa dalam aku telah menyakiti hati Ki Demang. Sebenarnya lah aku tidak pantas lagi untuk duduk berhadapan dengan Ki Demang sekarang ini. Ki Demang menjadi bingung. Tetapi dibiarkannya sindang sari berbicara terus. Aku mohon maaf bukan karena aku ingin melepaskan diri dari hukuman apapun. Tetapi aku ingin bahwa aku tidak lagi menanggung dosa yang tidak terlukiskan. Aku tidak mengerti Ki Demang akhirnya bergumam. Sindang sari terhenti sejenak. Terasa lehernya menjadi panas, dan kerongkongannya seolah-olah tersumbat. Tetapi ia telah memaksa dirinya untuk berkata terus, Ki Demang. Kini aku akan berterus terang. Betapa aku mengharap Ki Demang sebagai seorang suami yang tidak meninggalkan aku di dalam kesepian, yang setiap saat dapat memberikan ketenteraman lahir dan batin, namun sebenarnya lah bahwa aku memang sudah tidak berhak lagi. Ki Demang menjadi semakin bingung, katakan, katakan supaya aku segera menjadi jelas. Kau telah menyiksa aku dengan teka teki yang tidak kunjung selesai itu. Ampun Ki Demang suara sindang sari menjadi semakin lambat. Betapapun tekatnya sudah bulat, namun untuk mengatakannya ia masih harus berjuang sekuat tenaganya, aku sebenarnya sudah lama ingin berterus terang. Tetapi aku tidak mempunyai keberanian untuk mengatakannya perempuan itu berhenti, sejenak, lalu, namun kini aku tidak akan dapat ingkar lari. Berani atau tidak berani aku harus mengatakannya. Daiki Demang menjadi semakin berkerut-kerut. Hampir ia tidak sabar lagi menunggu. Tetapi ia masih tetap bertahan duduk di tempatnya. Ki Demang menjadi semakin heran ketika ia melihat sindang sari kini terisak-isak. Namun betapa sulitnya, ia berkata, sekarang, agaknya sudah sampai saatnya aku berkata Ki Demang. Hukumlah aku kalau Ki Demang ingin menghukumnya. Bunuhlah aku kalau Ki Demang memang ingin membunuhku. Apakah sebenarnya yang sudah terjadi, apakah Ki Demang semakin tidak bersabar? Kini aku mengerti Ki Demang. Kenapa Ki Demang selalu berusaha menghindar dari istrinya, dari aku? Agaknya Ki Demang memang sedang menunggu beberapa waktu untuk membuktikan bahwa aku tidak pantas lagi menjadi istrimu. Dan kini Ki Demang akan dapat melihat bukti itu. Ki Demang telah menang di dalam persoalan ini. Betapa aku berusaha untuk mengambil hati Ki Demang, untuk menundukkan kekerasaan hati Ki Demang, tetapi aku tidak berhasil. Dan kini Ki Demang akan dapat menikmati kemenangan itu. Aku kini memang harus menyerah. Aku tidak mengerti, aku tidak mengerti Ki Demang tiba-tiba menghentakan kakinya. Sindang sari memandang Ki Demang dengan matu yang basah oleh titik air matu yang masih meleleh. Tiba-tiba saja ia bersimpuh di hadapan suaminya. Sambil menangis terseduh-seduh ia berkata, apakah Ki Demang benar-benar tidak mengerti maksudku? Aku tidak mengerti. Kenapa kau jadi begini? Aku tidak mengerti. Jangan membuatku menjadi gila.